5 unit pesawat F-16 tipe C dan D yang dihibahkan oleh pemerintah Amerika Serikat tiba di lapangan udara Iswah Yudi, Manggetan. Kelima pesawat ini diterbangkan langsung dari Amerika Serikat menuju Indonesia dengan transit di Hawaii dan Guam. Sempat tertunda, akhirnya 5 unit pesawat F-16 tipe C dan D yang berhasil mendarat di lapangan udara TNI-AO Iswah Yudi, Manggetan, Jawa Timur. Kelima pesawat ini merupakan hibah dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia dalam proyek PIS di Marisena II. Terbang selama 19 jam, 5 pesawat ini bertolak langsung dari Amerika Serikat menuju Indonesia dengan transit di Guam dan Hawaii. Dari Amerika kemudian ke Hawaii, Hawaii ke Guam. Guam tadi pagi berangkat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian sampai di sini jam 11 ya. Mungkin kurang seperti itu. Dan harapannya pesawat 5 F-16 C dan D ini yang datang di Indonesia tentunya dapat memperkuat dan dapat digunakan untuk menjaga wilayah negara NKRI. Dengan datangnya 5 unit F-16 kelangat Iswah Yudi, Manggetan ini, kini sudah ada 14 pesawat tempur F-16 yang tiba di Indonesia dari jumlah total 24 pesawat yang rencananya dihibahkan. Pesawat ini telah diupgrade dari Blok 25 menjadi Blok 52 dengan sistem avionik dan persenjataan canggih sekelas pesawat baru. Targetnya, 24 pesawat F-16 yang dihibahkan sudah berada di tanah air pada bulan Desember 2017 mendatang. Pesawat ini akan memperkuat skadron 3 lanut Iswah Yudi dan skadron 16 lanut resmi Nuriyadin Pekanbaru. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.